Hai kita ketemu kembali dengan channel Wong Borneo 88 kali ini kita menyelusuri hutan ya dan kita berketualang lagi dan saya akan mereview pohon-pohon aneh pun unik nah ini saya perkenalkan ya ini yang di sebelah sini ini namanya pohon terindak kalau orang sini bilang ya ini akarnya misalnya unik sekali jadi bentuk akarnya sangat unik ya Nah kita lihat sampai di atas sangat unik sekali dan sepertinya juga ini sepertinya ada tempat sarang pelabang ayo kita betong lagi tempat ini lumayan rimbun dan penuh semang semak pukarnya jadi kita harus berhati-hati di sini jika hujan deras tempat ini akan banjir karena ini di tepi sungai ya sungai dan jika terawak ya beginilah jalan untuk menuju pohon aneh ya pohon yang berbentuk seperti wajah manusia nanti kita akan merekminya lebih dekat karena disitu sepertinya ada sarang hewan buas atau sarang yang hewan di dalam lubang pasti hewan-hewan berbisa nah inilah tanda tempat ini jika banjir dia terkena air ya jadi daun-daun ini berlumpur dan juga ada-ada sampah ya ini menekan tempat ini jika banjir dia terkena kita sudah hampir sampai jadi tempat pohon unik yang berwajah manusia ini lumayan jauh jadi kita harus pergi dan berjalan berhati-hati ya itulah pohonnya nah ini dia bentuk dari pohon tersebut di sini tidak ada sekali perumahan karena ini jauh di ramutan ya ini kita temukan lubang ular nah inilah penampak pohon yang berbentuk manusia dulu kita pernah mereview tempat sini tapi kali ini kita akan melihat sarang hewan berbisah di pohon ini kita coba besarkan nah ini seperti mulut dan ini seperti hidung ya ini mata nah ini dia mulut hidung dan mata ini bentuk pohonnya pohonnya lumayan besar dan tinggi jadi ini termasuk pohon terbesar di sini ya dan keunikan lain dari pohon ini yaitu dia mempunyai bolong di pohonnya seperti di bawahnya seperti bolong kita akan melihat lebih dekat tentang pohon bolong ini nah ini dia jadi bolong ini bukan karena dibuat oleh tangan manusia tapi ini alami dari alam bentuk pohon ini sangat unik seperti mata ya jadi bolongnya satu dan kita lihat pohon ini lumayan besar dan tinggi kita akan melihat dari sebelahnya lagi dari sini masih banyak tupai ya nah itu dia kita lihat masih ada tupai dan tadi kita dengar juga ada suara ayam hutan kita coba mendekati pohon ini bolong ini dari sebelahnya dan ini bentuk sebelahnya dan kita mau lihat sarang hewan apa yang berada di sini nah ini dia biasanya di lubang-lubang seperti ini ini biasanya sarang kelabang ataupun sarang lipan ya dan kita harap berhati-hati lubang yang lumayan dalam ini jadi bentuknya sangat unik sekali punya ayam mata dan kita lihat dari sebelahnya wow ini lumayan besar sekali dan di sini kita menemukan akar yang unik yaitu ada yang mengatakannya akar tempat jalak dan ada juga orang mengatakannya akar bertemu ruas ya jadi akar ini saling berhadapan ya ini saling berhadapan satu dengan lainnya ini dia akarnya sangat cantik sekali jarang sekali menemukan akar yang seperti ini ini masuk unik akar tempat jalak atau akar bertemu ruas ini dia di sini tidak ada jalan sama sekali penuh ringan semak belukar ya sekarang kita akan menuju jalan pulang nah demikianlah petualangan kita kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ikuti terus petualangan saya untuk beberapa hal-hal unik dan menarik lainnya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton